Intro Nah kalau dari Mas Once sendiri nih Ngomongin soal musik, siapa sih yang Musisi yang Mas Once paling Jadikan role model gitu Dari dulu mungkin Iya yang Di mana nih Mau di Indonesia kah? Atau di luar juga Sebenarnya banyak juga sih Banyak juga Dengan itu tadi keterbatasan mereka juga Ada yang hebat Di bidang ini tapi itu gak terlalu hebat Di bidang lain Misalnya kayak Saya selalu look up to Paul McCartney dan The Beatles Karena peribadiannya kayaknya asik ya Orangnya kayak low profile Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa Sebenarnya Musicianshipnya luar biasa Pembuat lagu yang sangat produktif Lagunya hitsnya udah gak dihitung Terus Dia juga merambah banyak macam-macam genre Sebenarnya Dan tetap punya karakter sendiri Saya suka Paul McCartney Lalu Sting Sting karena dia punya Lagu yang aneh-aneh aja gitu Rumusnya dia tuh Kalau bikin lagu Kayaknya ya Waktu jaman Dia itu masih dengan band Awalnya namanya The Police Itu Lagunya pendek-pendek Cuma dua menit Terus setengah menit Tapi dia bisa buat Sesuatu yang enak dan unik Dari Meskipun lagunya durasnya sebentar itu ya Jadi Saya Saya Coba Sebenarnya saya selalu mencoba Meniru Dalam arti bukan meniru Plot-plotan ya Bukan Tapi Saya meniru Attitude-nya dalam bermusik Maksudnya Bukan attitude ya Konsepnya dalam bermusik Bikin sesuatu yang simple Bukan simple Pendek Enak tapi bukan hanya enak Unik Unik tapi enak Enak tapi unik Sehingga ada Ada sesuatu yang Berbobot gitu Meskipun Sangat-sangat pendek Kalau Dengerin lagu yang Enak-enak aja Tutupin dong itu tau Kalau enak aja Enggak gampang juga Tapi enggak terlalu berarti banyak buat saya Enggak terlalu membuat saya Oh cukup berhenti di Oh enak aja Enak aja Orang enggak ada yang Lagu enak tuh buat saya Kayak gini loh Kayak petualangan yang kurang seru Gitu Kalau terlalu enak Artinya Enak Emang lagu harus enak Cuma kalau enaknya terlalu klise Itu buat saya kayak Kita pergi dari rumah saya disini Dari studio saya Terus pergi ke warung Beli aqua Atau beli apa Coklat Terus balik lagi kesini Kurang lebih seperti itu Hanya deket banget Experiencenya kurang lah ya Experiencenya Tapi ada macem-macem lagu Ada lagu yang Bukan hanya Ibaratnya kita pergi dari rumah Kita pergi ke warung Atau ke toko terdekat Terus beli sesuatu Sebalik lagi Ada yang agak jauh Misalnya dari sini Pergi ke mall Atau pergi ke blok M Atau pergi kemana Terus pulang rumah Jadi agak jauh Agak variatif Ada juga lagu yang Ibaratnya kalau orang pergi itu Jauh banget Dari rumah Ke antartika Terus dia balik lagi Padahal jaraknya cuma dari sini ke warung Padahal jaraknya ibaratnya Oh Lama itu kayak dari sini ke warung doang Tapi rasanya Rasanya jauh Jauh banget Jauh Ada lagu seperti itu Ada juga lagu yang Buat saya nih Meskipun saya gak pernah bikinnya Jadi kayak Lagu itu kayak Kita pergi dari rumah kita Terus kita pergi Makin jauh Makin jauh Makin jauh Kita gak balik-balik lagi Ada lagu kayak gitu Coba aja Lagu-lagu eksperimental Lagu-lagu Jazz yang hebat banget Atau progressive rock Yang gak ada refnya itu Ada juga Bener Jadi saya Apa ya Melihat lagu seperti Petualangan Petualangan telinga Saya cuma memberikan Petualangan telinga aja Dari Dari lagu-lagu yang udah dibuat Saya ingin Pendengarnya Memiliki petualangan Petualangan apa ya Petualangan telinga Lewat dengerin Lagu saya Jangan muter-muter ke warung doang dong Agak jauh dikit dong Oh oke Benar-benar Nah kalau dari lagu Indonesia sendiri nih Dari Mas Onca Ada gak sih yang bikin semangat Buat jadi musisi dulu Hah Jadi bikin Itu lagu musisi Saya gak Saya masukin sini sih Karena saya bersikeras Dalam album ini Saya mau bikin Semuanya lagu saya Oke Oke Sebenarnya saya meng-cover Lagu musisi Bersama gugun GBS Gugun Blue Shelter Itu lagu judulnya Musisi Lagu Indonesia Oke Tentang? Tentang musisi Tentang musisi Oke Tentang musisi Dan musisi lagu itu Seru sih Banyak instrumentasinya Banyak teknik Kalau zaman dulu Suka dipakai Untuk festival band Oke Tapi saya waktu itu Membuat versi Baru dengan Apa Bareng si Gugun Berarti aransemen baru Dan segala macam Yang tanpa keyboard Hanya gitar aja Itu lagu yang Buat saya Dari dulu terkagum-kagum Saya berterima kasih Sama Senior-senior Yang mengizinkan Saya meng-cover lagu itu Dalam bentuk rekaman Lagu itu Dibuat oleh Yoki Suryoprayogo Dari band God Bless Oke Dan Yoki Suryoprayogo Dan Teddy Sujaya Main drum Oke Nah kalau dari Mas Onca sendiri Gimana sih cara Stay produktif Jadi seorang musisi Ya Productive Fit itu Sebenarnya Apa ya Ya Kita harus Mencari Hal-hal yang Membuat kita Terinspirasi aja Bahkan secara Sengaja Jangan nunggu-nunggu Mood Mood luar Diciptakan Jangan nunggu Gitu Kalau lagi buntu Ya jalan-jalan Kemana Kalau gak Keluar kota Keluar negeri Dan coba Tangkap segala sesuatu Dengan perasaan yang baik Perasaan Jadi jangan kayak Flat Semua flat You're not an artist Kalau seperti itu Caranya Gitu Kayaknya artis tuh Kayaknya harus melihat Segala sesuatu tuh Di luar objektivitas Oh gitu Itu baru lu Seniman Iya sih Iya kan Kayak Iya kan Jadi Lihat gunung tuh Lebay Kayaknya gak pake logika ya Lihat bangunan tuh Harus gimana Kayaknya Kayaknya artis yang baik Seperti itu Maksudnya Gak kayak saintis Kalau saintis Atau pekerja kantoran Coba Mereka kan Kalau jalan kemana-mana Ya udah Iya Tapi ya begitulah Yang mereka lihat Seorang seniman tuh Harus melihatnya dari Sisi yang berbeda Jadi harus explore Dan explore hati Mayan imajinasi lagi ya Imaginasi Explore hati kita Seperti itu Oke Nah kalau dari Mas Onca sendiri nih Buat musisi baru Ada gak sih tips-tips tertentu di dunia musik Buat musisi baru Iya Ini aja Apa ya Enjoy Mengembangkan bakat Kita bermusik Bernyanyi Jangan lupa menciptakan karya sendiri Karena itu juga proses Pengasahan bakat Dalam membuat lagu Semakin sering dilakukan Apapun itu Main gitar Main keyboard Main instrument Main drum Dan juga nyanyi Dan mengarang lagu Akan semakin Menguasai Akan membuat kita semakin nyaman Artinya Kita juga harus Mengembangkan Ke arah-arah yang memang Kita gak pernah lakukan sebelumnya Pelajari sebanyak mungkin lagu Kalau bisa Satu lagu Satu minggu Oh nguliknya Terus gak pernah berhenti Gak pernah berhenti Main sama teman-teman yang lebih Bukan Terlalu ya Tapi Sedikit lebih jago Oke Jadi tau lah ya Apa yang kurang Jadi kita tau Apa yang kurang Buat kita Selalu belajar yang baru Dan keep doing it Keep enjoying Everything ya Yang prosesnya Yang kamu suka Jadi pada saat Ada kesempatan Kamu ada di Tempat dan Waktu yang tepat Kamu gak pernah tau Kapan kesempatan itu datang Kadang-kadang kesempatan itu datang Kita gak bisa Menangkapnya Karena kita gak punya Gak ada sense Gak ada sense Kita gak punya kemampuan Di saat Yang Tepat itu Itu sayang Jadi make sure Laten aja Teratur Laten aja Enjoy aja Pelajarin semuanya Termasuk juga Kita sebenarnya Mempelajari Semua Yang ada dalam Habitat musik kita Siapa yang ada disitu Siapa pemainnya Apa aja Gitu Industrinya gimana Bagaimana aturan industri Bagaimana hak Hak cipta Segala macam Ada banyak yang harus Ditekunin Dan itu membuat kita Sebetulnya Gak bosen Coba nyalain otak kirian Otak kanan Jadi jangan Terlalu Baper Terus ya Bikin lagu Emosional Terus Ya oke juga Itu bagus Menuangkan Perasaan Itu bagus Tapi Coba pelajarin juga Tapi gak sering juga Bukan Ya harus Semimbang Pelajarin juga Hal-hal yang Berhubungan dengan Bagaimana bertahan Di dunia musik Industrinya Gitu kan Hal-hal yang Kalkulatif Yang lebih Yang lebih Apa ya Mungkin bagaimana Mempromosikan Yang lebih logis lah Dan itu Ya Ya Kalau bisa Stay sober Dan memanfaatkan Waktu dengan baik Karena waktu Buat musisi itu Kejam Waktu-waktu luang itu Kejam dan Bahaya Bisa sangat berbahaya Kenapa tuh Karena kamu akan Punya banyak waktu luang Oke Punya banyak waktu luang Dan kalau gak dipakai dengan baik Itu bisa menghancurkan Bisa Dipakai untuk Drugs Untuk yang lain Oke Jadi Manage your time Well ya Itu ya Punya waktu dengan bener Khususnya waktu luang Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton